jenis Thailand ini kalau ditanam di musim penghujan seperti ini tetapi alhamdulillah untuk panen hari ini di musim penghujan masih bagus seperti ini bisa pemirsa lihat sendiri ini adalah yang jenis Thailand dan nanti akan saya sampaikan yang jenis bauji ini satu petak saya tanami dua jenis yaitu jenis Thailand dan bauji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Caksihabetani Holti suatu channel yang membahas seputar pertanian untuk kali ini saya berada di tanaman bawang merah jenis Thailand dan bauji dan tepat pada tanggal 11 April 11 April 2023 ini umurnya sudah mencapai 59 HST dan sudah waktunya untuk dipanen nah ini ini yang jenis Thailand dan nanti akan saya sampaikan dan nanti akan saya sampaikan perbedaan daripada bawang jenis Thailand dan bauji nah mari kita lihat bawang yang ada di depan saya ini adalah jenis Thailand umbinya seperti ini super mua dan hari ini adalah panen perdana mari kita lihat nah ini ini adalah jenis Thailand yaitu warnanya merah seperti ini dan bulat bentuknya ini kalau jenis Thailand kalau ditanam di musim penghujan biasanya itu untuk ketahanan itu masih tahan bauji tetapi untuk hari ini yang saya tanam antara bauji dan Thailand itu sama-sama bagus nah seperti ini besar-besar walaupun terjadi hujan terus menerus perbedaan antara bawang bauji dan Thailand kalau jenis Thailand ditanam di musim penghujan itu untuk perawatannya memang agak berbeda dibandingkan dengan jenis bauji karena karaut sering hujan biasanya jenis Thailand ini akan mudah terserang moler biasanya itu maka untuk pengobatan funginya harus lebih ditingkatkan kalau jenis Thailand maka banyak sekali teman-teman kita menanam bawang jenis Thailand di musim penghujan mengalami kegagalan kalau tidak dirawat dengan serius dan untuk perawatan daripada bawang ini untuk satu minggunya biasanya itu saya spray atau kita semprot dua kali untuk fungi ini adalah yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan daripada bawang ini karena kalau tidak kita semprot dengan fungi secara terus-menerus maka akan terjadi moler atau kena jamur untuk jenis Thailand ini kalau ditanam di musim penghujan seperti ini tetapi Alhamdulillah untuk panen hari ini di musim penghujan masih bagus seperti ini bisa pemirsa lihat sendiri ini adalah yang jenis Thailand dan nanti akan saya sampaikan yang jenis bauci ini satu petak saya tanami dua jenis yaitu jenis Thailand dan bauci ini adalah panen perdana dari jenis Thailand dan bauci dan yang di depan saya ini yang kedua yaitu jenis bauci ini mari kita lihat ini adalah yang jenis bauci yang kita tanam di musim penghujan dan umurnya sama yaitu 59 hari seperti ini kalau bentuknya bauci yaitu lonjong seperti ini merahnya bagus sekali untuk warnanya ini adalah jenis bauci dan ini cocok sekali ditanam di musim penghujan seperti ini kalau kita bandingkan memangnya untuk segi perawatan kalau musim seperti ini adalah masih mudah menanam bauci seperti ini besar-besar sekali bentuknya lonjong tetapi kalau Thailand itu bulat tapi untuk dari segi berat tadi sudah saya sampaikan masih berat jenis Thailand dan dari segi anakan juga masih banyak Thailand masih kita lihat warnanya merah memangnya tapi untuk perawatannya memangnya itu kita sampaikan tadi adanya lebih mudah bauci kalau di musim seperti ini dan besar-besar kalau bauci super semua dan untuk ketahanan daripada serangan jamur memangnya bisa diantisipasi yaitu sangat mudah untuk pengendalian dari bauci ini walaupun terjadi hujan terus-menerus untuk penyakit atau molernya itu biasanya itu masih terkendali daripada bauci dibandingkan dengan jenis Thailand mari kita lihat ini adalah musim hujan banyak air-airnya yang ada di sekitarnya ini tadi malam hujan selama dua hari di kuyur hujan terus-menerus demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like subscribe video ini cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh